Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Melalui event Nine Ball Tournament MDF Trenggina 90 Setana Papua, CO PT AD Trenggina 90 Group, mengharapkan lahirnya atlet-atlet berprestasi dan merangsang minat atlet muda untuk berlatih dan bertanding di tingkat nasional hingga internasional. Nine Ball Tournament MDF Trenggina 90 Setana Papua telah bergulir selama sepekan, yang dimulai 26 Juni hingga 1 Juli 2024 di venue bilyard skor 88 B.O.B. Abepura, Kota Jayapura, Papua. Total keseluruhan peserta yang mendaftar kurang lebih di 86 orang dari berbagai perwakilan daerah baik di Papua maupun di luar Papua. Dan berhasil lolos ke 64 besar menuju babak double eliminasi winner loser dua kelas yang dipertandingkan dalam turnamen itu yaitu Handicep 3, 4, dan 5, 6. Hal itu saat ditemui di venue bilyard skor 88 CEO PT Adi Trenggina 90 Grup, Rafael Fasi Fakiri mengatakan turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus ingin merangsang minat atlet muda dalam berlatih dan bertanding di tingkat nasional hingga internasional. Mempersiapkan diri lagi, selalu optimis, karena event ini tidak cuma kali ini saja. Kami sangat berharap juga untuk munculnya para bibit-bibit baru di cabang olahraga bilyar ini. Mungkin ya harapan dengan taraf nasional bahkan internasional, mudah-mudahan. Ya pasti kami akan terus evaluasi dan melakukan event-event berikutnya. Ya mungkin kepada para teman-teman atlet yang ada di luar dari provinsi. Rafael juga akan terus mengevaluasi dan melakukan event selanjutnya bagi atlet dari luar provinsi Papua agar mempersiapkan diri dan terus menjunjung tinggi sportivitas. Pihaknya juga menyebutkan bahwa PT Adi Trenggina 90 menjadi wadah para pemuda terutama bilyard. Tentu demikian, Rafael meminta perhatian pemerintah terhadap olahraga bilyard tersebut. Dari Kota Jayapura, Darul Motakinai, News Jayapura melaporkan.